Pemirsa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa Baikuni Wibowo dalam kasus perintangan penyidikan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus perintangan penyidikan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Baikuni Wibowo. Dalam sidang putusan selah, Majelis Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa. Hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan material. Tim Kuasa Hukum Baikuni Wibowo mengaku menghormati putusan selah Majelis Hakim dan akan menyiapkan bukti pembanding yang akan disampaikan pada sidang pemeriksaan saksi. Tanggapannya setelah ini bersiap dengan pembuktian dan kami akan siap-siap untuk pembuktian lebih. Detail, maka tadi kami juga tanyakan siapa yang akan dihadirkan, 13 situs yang juga kami punya persiapan di dalam melakukan bukti pembanding berkaitan dengan saksi yang akan diajukan. Sidang pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi akan digelar pada 17 November 2022. Rencananya jaksa penuntut umum akan menghadirkan 13 saksi yang terdiri dari anggota Polres Jakarta Selatan, Satpam dan Ketua RT 05 RW 01 Komplek Polri Duren 3 Jakarta.